Pemirsa Samsudin tersangka membuat konten video aliran sesat tukar pasangan mendapatkan keuntungan ratusan juta rupiah per bulannya. Namun aktivitas tersebut justru mengakibatkan dirinya masuk penjara bersama dua krunya. Konten yang dibuat Samsudin ternyata cukup banyak menghasilkan cuan. Diketahui bahwa selama satu bulan penghasilannya bisa mencapai seratus juta rupiah karena kontennya banyak dilihat para penggemar yang menyuguhkan atraksi mistis dan kontroversial. Ternyataan tersebut disampaikan Kabit Humas Polda Jawa Timur, Kompes Paul Dirmanto. Selain itu, penghasilan yang dirawak Samsudin bukan hanya dari konten yang sekarang menjadi polemik, melainkan keseluruhan konten yang pernah dibuat. Dan konten yang paling banyak ditonton adalah video kontroversial yang memperbolehkan tukar pasangan asal suka sama suka. Akibat konten kontroversialnya, Samsudin dan dua temannya dijadikan tersangka dan menekam di penjara Polda Jawa Timur karena melanggar Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polisi juga akan menjerat Samsudin dengan pasal penistaan agama. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, AIMUS melaporkan. Polisi akhirnya menetapkan Haryanto yang juga dukun santet asal Ciputat sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan usai tim penyidik melakukan pemeriksaan kepada tersangka terkait kepemilikan senjata api, peluru, dan gerana. Usai menjalani pemeriksaan, Haryanto yang juga dukun santet asal Ciputat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Ciputat Timur. Dinaikannya status menjadi tersangka ini setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan atas kepemilikan senjata api, peluru, dan gerana. Dan dari hasil penyidikan, bahwa senjata api yang dimiliki tersangka ini berasal dari warisan al-mahrub bapaknya yang dahulu merupakan seorang prajurit. Ibdayu Di Susanto, selaku kasupsi Penmas Pores Tanggerang Selatan, mengatakan jika Polsek Ciputat Timur telah menetapkan sang dukun santet sebagai tersangka. Perkaranya sudah ditingkatkan ke penyidikan, kemudian setelah digelar perkara, saat ini sudah dijadikan tersangka dan juga telah dilakukan penahanan di rutan Polsek Ciputat Timur. Sementara itu, atas kepemilikan senjata api, peluru, dan granat, Haryanto dijerat dengan Pasal 1 Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Seorang pria pengangguran yang mengaku sebagai perwira polisi berpangkat AKP ditangkap polisi di Bandung, Jawa Barat. Pelaku dilaporkan setelah menipu pacarnya hingga merugi ratusan juta rupiah. Seorang pria yang mengaku mengaku sebagai perwira polisi ditangkap polisi di sebuah kos-kosan daerah Dago, Kota Bandung setelah menipu dan menguras harta seorang wanita. Bermodalkan seragam polisi yang lengkap yang dibeli di toko online, pelaku bernama David Heidar Prataba, 26 tahun, perkenalan dengan korban melalui aplikasi kencang online. David yang mengaku bernama Atenus Felix dengan pangkat AKP, kemudian membacari korban dan meminta sejumlah uang. Setelah berhasil menguras harta korban hingga ratusan juta rupiah, pelaku melarikan diri dan tidak bisa dihubungi. Sadar telah ditipu, korban melaporkan pria yang sudah berhubungan dengannya sejak Desember 2023 tersebut ke Polsek Rekor. Di hadapan polisi, pria pengangguran ini mengaku uang hasil melipu korban digunakan untuk daya hidup dan judi online. Bilangan modus mengaku sebagai anggota Polri dan memacari atau meminjam uang kepada korban dan karena yang bersangkutan menggunakan atribut kepolisian, maka dari itu korban merasa tertibu. Dengan barang bukti berupa suragan Polri dengan atribut lengkap, satu rompi hitam, kaos polisi, serta korek api berbentuk pistol, perwira polisi gadungan ini dijerat dengan pasal tentang penipuan dengan kurungan empat tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jutita, Anews, Mereka. Seorang maling yang sebelumnya beraksi mencuri sepeda motor dan handphone milik seorang kurir di Kecamatan Tebas, Kaubaten, Sambas tidak berkutik saat diciduk oleh warga. Pelaku digerebek sejumlah warga di sebuah kos-kosan di Kota Singkawang setelah lokasi pelaku terlacak melalui GPS, handphone milik korban. Maling berinisial AS ini tak berkutik saat digerebek oleh warga di sebuah kos-kosan di Kota Singkawang. Lokasinya berhasil dilacak berkat aplikasi GPS dari handphone korban yang dicurinya di wilayah Kecamatan Tebas. Setelah diciduk, IS langsung diserahkan ke kantor polisi setepang bersama barang buti handphone dan sepeda motor milik korban. Pelaku kemudian diamankan oleh aparat kepolisian dari Polsek Singkawang Tengah yang kemudian disebut oleh personel kepolisian dari Polsek Tebas, Sambas. Di ucapkan terima kasih atas bantuan dari warga dan pihak kepolisian dari Polsek Singkawang atas proses penangkapan ini. Sehingga dapat kami amankan dari kita amankan tersangka dan barang bukti dan kita bawa ke Polsek Tebas untuk proses lebih lanjut. Pelaku diketahui merupakan seorang residivis kambuhan yang kerap melakukan aksi pencurian sepeda motor. Dari kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, INews melaporkan. Beraksi tiga kali dalam sehari, seorang pelaku jambret di Polimandar, Sulawesi Barat ditangkap polisi. Sebelumnya aksinya menjambret dompet milik seorang ibu rumah tangga terekam Sucit TV dan viral tim media sosial. Detik-detik penjambretan yang dilakukan seorang pengendara motor di pasar sentral Pekbata, Polimandar, Sulawesi Barat, Rizky Kurnia, terekam CCTV dan viral tim media sosial. Nampak pelaku jambret dompet milik seorang ibu rumah tangga yang sedang asik berbincang dengan sejumlah orang di jalan usai berbelanja di pasar. Meski dikejar oleh warga, pelaku tetap berhasil kabur. Namun tak butuh waktu labah, polisi berhasil meringkus pelaku berinisial S18 tahun di rumahnya saat tertidur pulas. Ironisnya pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang telah beraksi di tiga lokasi berbeda pada hari yang sama. Hasil interogasi yang bersangkutan mengakui telah melakukan jambret yang pertama di kantor KPU berhasil mengambil satu tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.500.000 dan handphone. Kemudian di kantor daerah berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp1.850.000 beserta handphone dan yang terakhir uang tunai sebesar Rp185.000. Saat ini pelaku dalam peperiksaan intensif polisi dari Polele Mandar, Surasi Barat, Muzahir, Ainyu, Semaruk. Seorang ibu muda di Magelang, Jawa Tengah menjadi kurban penampasan ponsel saat menunggu anak pulang sekolah. Asini terbilang nekat karena dilakukan pelaku di siang hari. Pelaku penampasan ponsel pengendara motor wanita di Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah terekam CCTV. Dalam video pengawas tersebut terlihat kurban sedang menggunakan ponsel sambil menunggu anak pulang sekolah. Tiba-tiba, kurban diambil di pria dan langsung merebut ponsel miliknya. Kurban mencoba mengambil kembali ponselnya namun pelaku mengecam korban dan kabur menggunakan motor metik. Kini, pokas itu sebut dengan diselidiki dan ditangani oleh Polsek Mertoyudan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hatono, Ainyu, Semula, Poker. Viral seorang warga penghudi Ojol saat pulang kerja dilempar palu dan diancam dengan golok oleh tetangganya di Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Duga permasalahan terjadi akibat salah paham lantaran istri terduga pelaku sering diasingkan saat kegiatan arisan. Bila rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan seorang warga yang merupakan penghudi Ojol mendapat ancaman dari tetangganya sendiri dengan menggunakan sebuah senjata tajam golok dan dilempari palu saat pulang kerja. Untung saat kejadian, korban tidak mengalami luka-luka lantaran korban menggunakan heleng. Atas kejadian ini, pihak posek Kelapanunggal langsung melakukan cek ke tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi. Peristiwa pengancaman itu bukan pertama kali terjadi menimpa korban sebelumnya korban pernah dicegat dan diberhentikan terduga pelaku namun dilerai oleh warga sekitar. Diduga, motif terduga pelaku melakukan pelemparan dan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam golok ini. Lantaran istri terduga pelaku dianggap sering diasingkan dalam kegiatan arisan sejak tahun 2022. Keterangan korban sendiri atau pelapor awalnya bermula dari beberapa tahun lalu mengadakan arisan di rumahnya pelapor. Istri pelapor mengadakan arisan di rumahnya dan mungkin dari situ istri yang diduga pelaku ini yang melakukan pelemparan palu atau golok tersebut merasa istrinya dikucilkan. Atas kejadian ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan akan memanggil terduga pelaku untuk memintai keterangan. Dari Kabupaten Bogor Cahyat Supriyatna Hainius melaporkan. Eksekusi bangunan dan lahan seluas 290 meter persegi di Surabaya, Jawa Timur Rabu siang ricuh. Masa yang mengadang jalannya eksekusi terlibat saling dorong dengan petugas. Masa berjaga berupaya menghalangi pelaksanaan eksekusi gudang oleh pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur. Kericuhan pecah setelah puluhan personil kepolisian membubarkan berikade masa. Masa terlibat saling dorong dan keributan dengan polisi. Eksekusi ini merupakan kegiatan lanjutan setelah seminggu sebelumnya gagal dilaksanakan karena adanya perlawanan dari masa termohon eksekusi. Eksekusi yang dilatar belakang di perkara jual-beli ini disesalkan termohon eksekusi. Alasannya termohon eksekusi masih melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan di PN Surabaya. Akhirnya PN Surabaya berhasil dilaksanakan setelah polisi berhasil memubarkan masa dan membongkar barikade truk yang diparkir masa di depan lokasi eksekusi. Dari Surabaya, Jawa Timur Yuda Prawira melaporkan. Jembatan penghubung antar kabupaten di Kota Salatiga, Jawa Tengah Ambruk tiga warga yang sedang melintas terjatuh ke dasar sungai satu di antaranya meninggal dunia. Petugas BPPD Kota Salatiga melakukan pencarian terhadap salah satu korban Ambruknya Jembatan penghubung antar Kota Kabupaten di Desa Randuacir Argomulio Kota Salatiga, Jawa Tengah. Pencarian mulai mendapatkan titik terang saat petugas berhasil menemukan sepeda motor korban tertimbun material beton dan tanah. Tidak berselang lama petugas akhirnya menemukan tubuh korban di antara timbunan material tanah dan beton di dasar sungai. Sayangnya korban berjenis kelamin perempuan itu didapati sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut petugas BPPD jembatan sebenarnya sudah tidak digunakan sejak Jumat pekan lalu akibat banjir bandang yang membuat tiang pondasi hilang terbawa arus. Meski telah dipasangi barier penghalang namun sejumlah warga tetap nekat melintasi jembatan tersebut. Jadi jembatan ini diawali dari hujan di Merbabu beberapa hari yang lalu terjadi banjir bandang sudah dua kali banjir bandang dan sebenarnya kemarin itu sudah ditutup dari kelurahan dan kecamatan bersama dengan PU itu sudah menutup lokasi dengan barier. Tetapi sejak Jumat sudah ditutup tetapi karena mungkin warga tidak tahu barier itu dibuka dan dibuat lewat. Sebelumnya dua korban lain juga telah berhasil dievakuasi petugas dalam kondisi luka-luka. Kedua korban berjenis kelamin laki-laki kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah Luri Salulu Ayus melaporkan. Pemisah ribuan motor pegawai pabrik sepatu di Kecamatan Pabodilan, Cirebon, Jawa Barat terendam banjir luapan sungai Cisanggarung. Akibatnya motor para pegawai mogok sementara perusahaan menghentikan aktivitas dan memulangkan seluruh karyawan. Kepanikan terjadi saat air luapan sungai Cisanggarung memasuki area parkiran motor pabrik sepatu di Desa Sida Resmi Kecamatan Pabodilan, Kabupaten Cirebon, Rabu Siang. Derasnya aliran air ke lokasi parkiran yang lebih rendah membuat ribuan motor pegawai yang terparkir terendam dan tak bisa diselamatkan. Ketinggian air mencapai 80 cm semakin menyulitkan proses evakuasi motor. Antrean panjang pegawai pun terjadi di pintu keluar parkiran di tengah rendaman banjir. Awalnya terluruh terus tambah tinggi, tambah tinggi. Sampai ke parkiran ini? Iya, sampai ke parkiran ini ini juga sampai keren. Semua banyak yang bongk. Tenggelam semua tadi, Mbak? Iya. Nah, sempat tinggi nggak di parkiran ini, Mbak? Sempat berapa cm? Nggak tahu. Kalau sekarang sampai selutup. Petugas gabungan bersama pihak perusahaan berjibaku mengeluarkan seluruh kendaraan yang terjebak banjir. Air yang masuk menjelang siang hingga sekarang belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Hingga kini ribuan warga di sembilan kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih terendam banjir. Di antaranya kecamatan Walet, Pabuaran, Pasaleman, Karangwareng, dan kecamatan Cileduk dengan ketinggian air mencapai 80 hingga 150 cm. Bahkan aktivitas warga lumpuh total setelah akses jalan desa dan rumah terendam banjir. Warga mengaku kondisi banjir ini merupakan yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Derasnya kiriman air dari hulu Kabupaten Kuningan membuat sungai Cisanggarung meluap dan mengalir deras ke rumah-rumah warga. Warga pun mengungsi dan tak bisa menyelamatkan barang-barang hingga tenggelam bersama tingginya air. Rumahnya gimana? Banjir? Parah banjirnya bu Tenggelam dah bu Semuanya ngungsi Banyak disitu yang terendam bu Dari Jirbon, Jawa Barat Tok Iskandar Ainews melaporkan Sebuah mobil bak terbuka terbakar di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah Begitu seluruh bagian mobil terbakar namun supri dan rekannya selamat dan hanya mengalami luka ringan. Mobil bak terbuka terguling dan terbakar hebat sesaat setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Cilik Tewut Kilometer 5 Kasongan Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah Kebaran api melalap seluruh badan mobil membuat warga maupun pengendara lain yang akan lewat tak berani mendekat karena khawatir mobil sewaktu-waktu bisa meledak Mobil bak terbuka yang terbakar baru dapat dipadamkan setelah tim damkar Kabupaten Katingan melakukan pemadaman Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini hanya saja sopir dan rekannya selamat dan mengalami luka ringan Peristiwa berawal saat mobil bak terbuka melaju dari arah Kasongan menuju sampit Saat berada di daerah tikungan tajam sopir tidak konsentrasi sehingga kepedaraannya terguling sebanyak dua kali mengakibatkan mobil terbakar Peristiwa ini sempat membuat kemacetan kendaraan dan jalan menjadi licin akibat banyak tumpahan minyak Dari Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah HD Sata Ainews melaporkan Seekor biawak masuk ke permukiman warga di Sampang Jawa Timur Biawak yang bersembunyi ditumpukan galon berhasil evakuasi petugas damkar Warga kecepatan Kota Sampang Madura Jawa Timur dikagetkan dengan kemunculan seekor biawak yang bersembunyi di dalam rumah Petugas damkar yang diterjurkan ke lokasi berusaha mengevakuasi seekor biawak bersembunyi di salah satu tumbukan air galon Evakuasi seekor biawak dengan panjang setengah meter berjalan dramatis karena petugas damkar mendapat perlawanan dan hampir digigit Meski sempat kabur keluar rumah petugas damkar akhirnya berhasil menangkap biawak dengan menggunakan alat penjepit khusus Setelah dievakuasi biawak dibawa ke kantor damkar Sampang dan nantinya akan dikasih kepecita reptil Dari Sampang Fato Raman Aynius melaporkan Pemisah rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 di Ogan Komering Ulu Selatan Ricuh Para saksi dari partai politik tersulut emosi karena terjadi perbedaan hasil suara Ricuhan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 di Ogan Komering Ulur Selatan Rapat pleno ricuh akibat adanya perbedaan antara salinan daftar pemilih tetap yang dipegang pihak KPUD dan panitia penggunaan suara Ketegangan bertambah saat pihak KPUD mengabaikan protes para saksi sehingga seluruh saksi parpol yang hadir tersulut emosi Kegiatan perhitungan suara sempat diskor selama satu jam untuk meredam keributan Dalam penyinkronan data daripada saksi dan PTK itu masih ada kekeliruan namun Alhamdulillah semuanya itu dapat kita selesaikan kami selaku pengawasan pada malam itu menyaksikan langsung bahwasannya yang terjadi di rapat pleno tiketan kabupaten itu hanya keselisih pahaman ataupun miskomunikasi bahwasannya berkaitan dengan data yang selesai kejadian Lawaslu mengatakan ada kesalahpahaman saat penghitungan suara dan berjanji mengawasi lebih ketat proses perhitungan suara dari Muara II Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan Pd Heng Rawan AINews melaporkan Komisi Pemilihan Umum memperbarui tampilan laman sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap sejak selasa malam Diagram data tabulasi perlodan suara calon presiden dan wakil presiden patah politik serta calon anggota legislatif kini ditiadakan oleh pihak KPU Komisi Pemilihan Umum KPU melakukan pembaruan tampilan laman sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap sejak selasa malam Pada tampilan baru tidak lagi terdapat diagram data berbentuk lingkaran berisi tabulasi perolehan suara calon presiden dan wakil presiden partai politik serta calon anggota legislatif Sementara untuk pemilihan anggota legislatif Sirekap juga tidak ada lagi menampilkan diagram batang perolehan suara 18 partai politik perserta pemilu Sebelumnya tampilan Sirekap kerap menampilkan diagram data berbentuk lingkaran untuk pilpres dan diagram batang untuk pilek Anggota KPU Idangholik menyatakan perubahan tampilan Sirekap dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menimbulkan polemik Karena ada beberapa hari terakhir Sirekap justru menimbulkan polemik di masyarakat karena kesalahan konversi sehingga mengakibatkan data anomali di sebagian tempat pemungutan suara Pengunggahan data Sirekap sempat dihentikan selama 3 hari yakni 22 hingga 25 Februari 2024 Namun setelah kembali dilanjutkan perkembangan pengunggahan data cenderung lambat dimana antara 25 Februari hingga 4 Maret Pembaruan data untuk pilpres hanya bertambah 1,5 persen dan pilih DPR bertambah 2,02 persen Tim Liputan iNews mengaporkan Pemirsa kabar duka menyemuti dunia hiburan tanah air Christian Baratanugraha atau yang dikenal dengan nama Polo Rabu Siang tutup usia usah menjalani perawatan penyakit paru-paru di rumah sakit Anamedika Kota Pekasi, Jopar sejumlah kerabat dan para tetangga terus berdatangan untuk mengucapkan Bela Sungkawa di rumah duka Amarhum Christian Baratanugraha alias Polo Srimulat di Kafling Tegal Perintis Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat pada Rabu Siang bahkan Sebastian anak Amarhum nampak tidak kuat menahan tangis usai mendapat kabar ayahnya telah tiana 11 itu sebenarnya sudah tidak ada tapi masih diusahakan sampai peker kalau Bapak saya masih bisa diselamatkan tolong peker apapun caranya saya bilang tapi ternyata ini yang lebih sayang sama Bapak diketahui Almarhum meninggal dunia di usia 61 tahun usai menderita sakit paru-paru dan menjalani perawatan di rumah sakit Anamedika Bekasi Utara rencananya Almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di medium Jawa Timur dari Bekasi Jawa Barat Rahmat Hidayat AINUS melaporkan selain menikmati keindahan alam Yogyakarta dari ketinggian berada di puncak Gunung Wayang aktivitas ekstrim bisa dilakukan salah satunya Clear Swing yang akan dilakoni Ladislo dan Alburn berikut ini Yogyakarta Yogyakarta Nah buat sampai ke titik puncaknya kita harus sedikit jalan menanjak nih Wuh, cakep ya. Dari sini lu bisa ngeliat pandangan kota Yogyakarta. Jadi kita mau ngapain di sini? Kayak yang tadi gue bilang, bro. Apa? Kita udah di ketinggian, udah di bukit, di gunung, wayang. Saya ada permainan yang cukup mematuh adrenalin. Jujur, game kita kali ini adrenalinnya rush banget, Reddy Cars. Bukan cuma karena kita gelantungan di tengah tali, tapi untuk sampai ke titik startnya aja nih ya, gue harus jalan di titian satu tali, Reddy Cars. Wuh, long way to go. Wuh, gokeel. Diayun dari atas ketinggian 700 meter, bener-bener bikin gue speechless, Reddy Cars. Ini beneran kebayar banget nih deg-degan gue pas di atas tadi. Wuh, 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 wuh. Tempat batang, Pace. Sehera, Pace. Main-main di ketinggian gini sebenernya bukan yang pertama buat gue, Reddy Cars. Bon, ada triknya. Kaki lu jangan lepas dari tali. Degesek aja. Yeay, kan lu tau sebenernya nih, kalau apa-apa mau peperangan apa-apa pun punya putuh. Tidak lagi. Bener feeling gue di awal tadi. Tiba-tiba gue ngerasa ada yang beda sama tantangan kali ini. Kekir. Emang gue, lo emang gue. Emang gue gak apa-apa sih. Gue mikir-mikir doang. Baik. Travelledik. Tampak matah. Sehera. Wuh, asli gue berasa lega banget, Reddy Cars. Pas udah lompat dan ngayun di atas sini. Nah gitu dong, Ben. Ini baru Travelledik banget. Mantap. Tapi ada satu hal yang tadi lupa kita ceritain nih ke Travelledikers, leh. Di tantangan kali ini, adrenalin kita gak cuma dipompas saat jalan di tali dan gelantungan di atas. Tapi juga pas balik ke titik awal, kita juga harus sedikit free climbing. Tiga, dua, satu. Yowey. Kiat, kiat, kiat. Dilepas, Pak, dilepas. Tangannya lepas. Tangannya di lebarin, tangannya dilebarin. Dilepas, jadi paham. Pirit lagi. Hahaha.. Serius ya, Nek? Gapain. Pertanyaan. 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 Satu, dua, tiga. Terima kasih telah menonton!